hari ini aku mau nyoba ini ya ini adalah adapter adapter untuk USB C 3.5mm jack jadi ini adapter untuk headset headphone earphone ke type C jadi sekarang kan banyak hape yang sudah tidak ada colokan headphone nya 3.5mm jack jadi ini salah satu alternatif selain kita harus beli earphone wireless itu itu karena lumayan mahal ya jadi buat teman-teman yang mau mengakali bagaimana caranya dia tetap bisa pakai headset atau headphone yang teman-teman punya bisa beli ini merknya banyak cuma hari ini aku mau nyoba merk ini baru datang kemarin sih barangnya merknya Ugreen ini buat teman-teman di luar sana banyak merk yang apa istilahnya menyediakan adapter ini bahkan yang di kontra-kontra biasa pun ada itu yang murah yang Rp15.000 cuma bedanya adalah di merk Ugreen ini adapter yang beli ini ini ada DAC nya DAC itu digital audio converter jadi untuk mengkonversikan sinyal digital ke audio yang apa istilahnya konvensional ini aku beli rasanya mau buat dipasang di iPad nanti karena kita tahu sendiri sekarang produk Apple itu harus beli AirPod nya kalau mau pakai headset AirPod atau Bluetooth wireless gitu lah yang TWP-TWP itu yang harganya lumayan mahal nah kalau teman-teman beli ini ini harganya cuma kisaran Rp100.000 agak mahal memang juga sih cuma karena DAC nya ini agak mahal dikit kita coba buka misalnya sih cuma apa ini cuma device nya jadi kayak gini kayak gini kayak gini cuma kayak gini sekitar Rp100.000 tergantung teman-teman belinya di toko mana ini aku belinya di Tokopedia ini type C 3,5m check ini terus dikemasannya cuma plastik biasa ini keterangan nya tidak ada tidak ada spesifikasi nya cuma alamat pun jadi kita coba langsung aja ke ipad kita senkirin dulu plastik nya jadi si adapter ini harus nyala ke sini ke lubang port USB type C nya coba ya coba ya coba 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 ya nah di sini tinatnya ada logo ini kalau ini jadi kt usb audio ini nanti suaranya sudah masuk ke sini jadi sudah tidak keluar suaranya lagi jadi kambang banget ya teman-teman kalau teman-teman cari alternatif istilahnya cari converter untuk mengakali itu warna di ipad, iphone atau hp jaman sekarang yang flagship itu tidak pakai 3,5mm jack audio lagi kita bisa beli converter ini harganya berbariatif, ini cuma kebetulan aku beli Ugreen ini cukup keras suaranya tadi aku coba dengar cukup bersih, jadi tidak mengurangi performa dari earphone itu sendiri terus buat hp apple atau ipad sendiri kalau mau cari converter harus wajib ada DAC nya kalau cuma beli yang murah yang hanya Rp 15.000an atau Rp 20.000an yang murahan itu cuma kabel itu tidak bisa dipakai di hp ini jadi ipad atau iphone jadinya harus yang ada DAC nya jadi memang di dalam sini ada device lagi untuk meng-convert suara dari dalam sini kalau yang biasa tidak ada itu tidak akan bisa paling itu, ini buat teman-teman bisa buat referensi saja daripada beli bluetooth atau wireless earphone, headphone itu harganya masih lumayan mahal sekarang jadi bisa beli ini saja bisa pakai headset atau headphone yang kita punya sebelumnya mantep jangan lupa di subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya dadah